Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, para pemirsa, mungkin dari Anda sekalian yang membuka channel YouTube saya ini ingin mencari informasi tentang profil podok pesantren Al-Khautiri Satu Jember. Kalau Anda ingin mencari profil pesantren Al-Khautiri Satu Jember dan itu adalah diambil dari website resmi, silakan Anda cari di Google itu alkhodiri.net, alkhodiri.net, kalau yang lain palsu, itu bukan milik Al-Khautiri. Kalau yang milik pesantren Al-Khautiri yang asli, itu adalah alkhodiri.net. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saya ajak Anda ke Google Search. Cari Google, ini silakan diketik saja di sini alkhodiri.net. Nah, langsung muncul. Ini alkhodiri.net dan ini klik informasi di sini berarti informasi tentang pesantren Al-Khautiri, tentang browser-browser. Kemudian di sini untuk daftar pesantren Al-Khautiri ini, untuk daftar di sini. Kemudian kalau Anda ingin telepon ke pesantren Al-Khautiri, ini ada di pojuan sini, ini ada telepon duduknya juga, ada juga nomor telepon atau WA, sudah disediakan di sini. Memang kecil sih, tapi kalau Anda nanti membuka, ini akan jelas sekali di sini. Oke, gitu. Kemudian Anda ketika ingin mencari informasi tentang profil, ketik saja di sini ya. Profil. Ketik profil. Oke. Maka di sini nanti Anda akan menemukan profil. Maaf, ini anak-anak kecil rame itu. Oke. Jadi nanti Anda akan menemukan beberapa profil di sini. Dan untuk profil pesantren Al-Khautiri di sini, ada tulisan profil pesantren Al-Khautiri 2020, karena memang ini terakhir di update tahun 2020. Insya Allah akan dilanjutkan nanti tahun 2021, karena mungkin ada bangunan-bangunan yang baru, atau perbaikan-perbaikan bangunan dan lain-lain. Silahkan ini nanti di klik saja. Kita klik coba. Nah, ini Anda sudah profil pesantren Al-Khautiri 2020 ini. Alamatnya yaitu Jalan Manggar 139A, Gembang Boreng, Patrang, Jember, Jawa Timur, Indonesia. Ini nanti ya, bawahnya. Nah, ini di sini, untuk tulisannya nanti silahkan dibaca sendiri ya. Saya komentari foto-foto yang ada di sini ya. Gerbang yang ada di sini, ini adalah gambar gerbang dari belakang. Jadi kebanyakan orang bingung ketika Al-Khautiri, ini ternyata berangkat dari belakang. Nah, ini adalah gambar gerbang belakang dari sebelah utara dari pesantren Al-Khautiri. Nanti ada gerbang dari barat dan juga ada gerbang dari timur. Nah, kalau yang ini gerbang dari timur, gerbang dari, oh bukan, bukan. Ini gerbang dari utara, tapi yang nomor dua. Jadi ini sudah memasuki area pesantren Al-Khautiri. Tapi kalau yang atasnya ini, ini masih, apa namanya, masih luarnya. Ini lebih dalam lagi, ini baru memasuki pesantren Al-Khautiri dari dalam, dari utara. Jadi di bagian utara. Kemudian di sini silahkan dibaca sendiri lah nanti ya. Kemudian ini ada TK Al-Khautiri, ini ada pesan. Di dalamnya ada TK Al-Khautiri, akreditasi A ini ya. Kemudian ada SD plus Al-Khautiri, ini juga akreditasi A. Kemudian MTS unggul Al-Khautiri juga akreditasi A ini juga. Kemudian MTS sama ini bangunannya, ini dari beberapa sisi ya. Ini dari beberapa sisi pojok, ini, kemudian ini juga. Kemudian di sini juga MTS Al-Khautiri, ini MTS Al-Khautiri, tapi karena banyak pohonnya, jadi nggak terlalu kelihatan. Kemudian ini adalah gedung dari SMP plus Al-Khautiri. Nah, ini SMP plus Al-Khautiri, seperti itu. Kemudian ini MA Al-Khautiri, kemudian SMK Al-Khautiri, kemudian IAI Al-Khautiri. Nah, ini ada tulisan Institut Agamese Al-Khautiri, besar ini ya. Tulisannya besar sekali. Kemudian ada Stikas Bakti Al-Khautiri, ini gedungnya. Kemudian ini jalan masuk dari depan. Nah, ini jalannya kelihatan kecil banget ya. Akan tapi nanti ketika sudah masuk, isinya luas sekali. Nah, ini kelihatan kecil saja, simpel. Akan tapi ketika masuk, nanti Anda akan menemukan lokasi yang besar sekali di dalamnya, luas sekali. Nah, ini nanti setelahnya masuk, ini ada tempat pos keamanan. Nanti di sini Anda bisa bertanya tentang Al-Khautiri. Tanya-tanya tentang apa namanya, mau Soan KIAI, mau menemui pengurus di mana, Anda bisa tanya-tanya di sini. Nah, Anda bersambung ini ya. Seharusnya ada struktur kepengurusan di sini nanti. Jadi untuk profil, ada di situ. Mungkin itu saja informasi yang ingin saya berikan. Oh ya, cukup itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.